Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semua Hari ini Kita masuk perkuliahan Teori Bilangan Pada materi Kongruensi Apa itu kongruensi? Saya akan tuliskan definisinya Terlebih dahulu Ya, ini definisinya Bila sebuah bilangan bulat M Membagi A dikurang B Dikatakan A kongruen B modulo M Dan ditulis sebagai A kongruen B modulo M Ini kalau bilangan bulat M membagi Ya Namun kalau tidak habis membagi Ya Kalau Tidak Membagi Ini kan M membagi A dikurang B Berarti bisa kita tuliskan M Membagi A kurang B Kan gitu ya di konsep keterbagian ya Yang materi keterbagian Kalau tidak membagi Kalau tidak membagi Berarti kan M Tidak membagi A kurang B Ya Kita tuliskan Nah seperti ini Ya Kita langsung ke contoh dulu ya Maksudnya ini apa Saya akan memberikan contoh Contoh 25 Kongruen Satu Modulo Empat Kenapa? Karena Ya Ini M ya Ini M ya Ini A Ini B Ini M Kenapa? Karena Karena A kurang B 25 kurang 1 Habis Dibagi M Apa? Dibagi Empat 25 kurang 1 Dua empat Dua empat Dua empat itu habis Dibagi empat Nah seperti itu Itu contoh sederhananya Ya Kemudian Ada lagi Misalnya Apa ya Tiga empat Kongruen Nah Kenapa? Karena Tiga empat Kurang empat Tiga puluh Tiga puluh itu Habis Dibagi Lima Nah seperti itu Itu contoh Berdasarkan Definisi ini ya A Kongruen B Modulo M Namun Nah ini Tiga satu Misal ini ya Bisa gak ini? Tiga satu kurang lima Dua enam Dua enam Nah Tidak bisa ya Berarti Ini Tidak Kongruen Ya Karena Tiga satu Dikurang lima Ya Karena Tiga satu Kurang lima Tidak Habis Dibagi Enam Itu Bisa Bisa Pahami ya Contoh-contoh Dasarnya Nah Definisi ini Dapat Ditulis Ya Jika Jika M Jika M Lebih dari Nol Dan M itu Habis Membagi A kurang B Jika Dan hanya Jika A Kongruen Dengan B Modulo M Nah Ini A Kongruen B Modulo M Ada Bilangan Bulat Ada Bilangan Bulat K Ada Bilangan Bulat K Sehingga A Dikurang B Sama Dengan K Dikali M Sama Kayak Konsep Keterbagian Yang saya Berikan Di video-video Sebelumnya Atau Kan A kurang B Habis Dibagi M Berarti Ada Bilangan Bulat K Pasti Karena Habis Dibagi Hal Ini Berarti Sama Halnya Dengan A Sama Dengan K M Tambah B Tuh Ya Maksudnya Apa Oke Saya akan Hapus Yang atas Saya akan Memberikan Contoh Yang dari Ini A Yang 25 Kongruen Satu Ini Saya Hapus Dulu Maksud Eksplorasi Rumus Ini Apa Penjabaran Definisi Ini A K M Tambah B Ini Berarti A Sama Dengan K M Tambah B Berarti 25 Sama Dengan Ada Suatu Bilangan K Dikalikan Dikalikan M M Nya Itu 4 Berapa Dikali 4 Kemudian Tambah B B Itu 1 Atau Sebelumnya A kurang B 25 Kurang 1 Berarti 24 24 Itu Berapa Dikali 4 Atau K Dikali 4 6 Berarti Ini Adalah 6 Berarti Bentuk Dari 25 Kongruen B Modul M Setara Dengan A Dikurang B Sama Dengan K Kali M A A Sama Dengan K Dikali M Tambah B Seperti Itu Ya Bisa dipahami Ya Itu Aja Pengantar Materi Kongruensi Setelah Ini Di video Berikutnya Saya akan Memberikan Teorema Teorema Yang berkaitan Dengan Kongruensi Ada Beberapa Teorema Yang sangat Padat Perlu Dijuaskan Namun Di video Berikutnya Itu Saja Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh